selamat pagi untuk kita semuanya dalam kesempatan kali ini di terkhusus 381 salam sejahtera untuk kita semuanya semoga tetap dalam menentuan Tuhan dan dalam keadaan sehat dan tetap menjaga kesehatan melaksanakan protokol kesehatan karena kondisi kita pada saat ini masih di negara kita dalam tahap penulihan yang namanya dengan virus yang mematikan yaitu virus koron sebelum kita mulai materi baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut ajaran agama dan pekerjaan kita masing-masing mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing berdoa di mulai berdoa selesai topik materi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini tentang mobilitas sosial tujuan pembelajaran mobilitas sosial pada materi kita tadi ini bagaimana nanti peserta didik semuanya bisa menjelaskan, memahami mengidentifikasi sampai menganalisis tentang mobilitas sosial yang terjadi di lingkungan sekitar kita pada kehidupan kita sehari-hari sebelum sampai disana saya ingin menjelaskan yang pertama dari pengertian mobilitas sosial pengertian mobilitas sosial itu mobilitas sosial berasal dari bahasa latihan yaitu kata mobilis yang artinya mudah dipindahkan atau banyak bergerak dan sosial artinya adalah seseorang atau sekelompok orang jadi mobilitas sosial artinya perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain lapisan-lapisan dalam pembahasan mobilitas sosial itu itu bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari misalnya lapisan-lapisan di pekerjaan misalnya di instansi di sekolah kita mulai dari yajarannya kepala sekolah wakil kepala sekolah staff kemudian guru-guru kemudian selanjutnya ke bawah ada sapang dengan pilung servis pada kasus kesempatan kali ini itu bisa juga peserta didik semuanya bisa amati di lingkungan sekitar atau di dalam masyarakat ada ada golongan atas atau cicatrah kemudian golongan menengah kemudian golongan bawah pada kesempatan pada kesempatan kali ini saya ingin membuat satu contoh kasus misalnya saya ambil satu contoh Pak Magun tentunya peserta didik semuanya kenal dengan Pak Magun itu dulunya seorang petani seorang petani tetapi taraf kehudupannya di sana masih tergolong rendah kejahat tetapi dia berlari profesi memulai usahanya dari membuka usahanya dari usaha yang kecil-kecil menjadi usaha yang besar bisa kalian lihat bisa kalian amati jadi mobilitas sosial yang terjadi pada Pak Magun tadi itu itu merupakan semua pergerakan atau mobilitas sosial tentunya semuanya peserta didik pada kesempatan kali ini mempunyai karena sifat manusia itu memiliki keinginan bagaimana ingin meningkatkan status atau kehidupan sosialnya ke arah yang lebih tinggi sahabat saya peserta didik semuanya datang rajin-rajin dari rumah datang ke sekolah bagaimana anda nanti mencapai status atau kehidupan sosial yang lebih tinggi dari penjelasan saya ini tentunya anda bisa mengamati di lingkungan anda sekitar bagaimana terjadinya mobilitas-mobilitas sosial yang ada di sana untuk lebih pemahamannya lagi saya sudah membagikan lewat WA Group bagaimana di sana saya bagikan kelompat-kelompat link yang bisa peserta didik semuanya buka sebagai bahan preferensi untuk menambah wasat pemahaman tentang materi mobilitas sosial yang kedua saya lanjutkan materinya tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial mobilitas sosial itu bentuknya ada dua yang pertama mobilitas vertikal yang kedua mobilitas horizontal mobilitas vertikal yang pertama itu dibagi atas dua mobilitas vertikal ke atas atau social printing kemudian dan kedua mobilitas vertikal ke bawah saya jelaskan satu per satu yang pertama tentang mobilitas vertikal mobilitas vertikal ini artinya bagaimana berpindahan posisi atau kedudukan atau status seseorang dari golongan atau kedudukan yang tinggi ke golongan bawah atau sebaliknya golongan dari bawah ke posisi kedudukan yang lebih tinggi saya akan memobilitas horizontal itu perkirakan mobilitas sosial atau perpindahan status atau kedudukan sosial dengan jajaran yang sama saya buat satu contoh kasus mobilitas vertikal kasusnya contohnya bisa kalian lihat atau kalian amati di sekolah gendam saya buat satu contoh pak jota dulunya dia seorang dulu karena jenjang karirnya yang baik kemudian terus kerjanya tinggi kemudian dia naik menjadi posisi kepala sekolah itulah yang terjadinya dengan mobilitas vertikal tetapi dia dibagi atas dua mobilitas vertikal ada yang ke atas ada yang ke bawah saya menemukan mobilitas vertikal ke atas tadi seperti kasusnya contohnya yang dialami oleh pak jota tadi dia dari dulu naik karir menjadi kepala sekolah saya akan yang kedua mobilitas vertikal ke bawah atau social thinking itu contohnya kasusnya seperti ini pak malius dulunya kepala sekolah kita dia turun jabatan dari kepala sekolah menjadi guru biasa menjadi guru biasa jadi dia vertikalnya dari atas ke bawah mobilitas vertikalnya itu dari atas ke bawah kemudian tentang yang kedua mobilitas social mental mobilitas social mental ini artinya bagaimana perpindahan status kedudukan seseorang dalam keadaan sejajak misalnya saya contohkan Bu Berna dulunya adalah seorang guru di SNP Negeri 1 Pagian Utara berpindah tugas atau dipindahkan ke sekolah SNP Negeri 1 Pus tetapi tetap menjadi guru guru mata pelajar jadi posisinya Bu Berna tadi itu sejajar dia tetap sebagai guru dari penjelasan saya tentang bentuk bentuk mobilitas sosial bisa peserta ini amati di lingkungan sekitar bahwa banyak hal-hal yang bisa kita ambil contoh terjadinya mobilitas sosial setelah anda memahami pembelajaran tentang perhatian mobilitas bentuk bentuk mobilitas saya ingin membagi tugas tugas secara berkelompok kepada peserta didik semuanya saya bagi kelompoknya nanti masing-masing siswa melihat kelompoknya mencari kelompoknya bentuk kelompok yang berangkatakan 6 sampai di bawah orang kemudian untuk permatugasnya saya akan bagi melalui WA grup kemudian saya bagi tugas untuk kelompok satu nanti membahas tentang mobilitas bentuk di atas untuk kelompok dua mobilitas bentuk di bawah dan kelompok tiga mobilitas horizontal sampai ini semoga peserta didik semuanya bisa memahami dan menyelesaikan tugas kelompok yang saya berikan akhir kata saya sampaikan terima kasih kepada partisipan disiom peserta didik salam sejahtera untuk kita semua selamat pagi dan minggu depan kita belajar kembali seperti biasa dengan topik yang berbeda selamat pagi